Intro Berikut adalah latihan soal USBN SD tahun 2020 Mata pelajaran matematika Nomor 1 Hasil dari 16.550 dikurangi 850 Dibagi 50 ditambah 1.275 Sama dengan titik-titik Apakah A. 15.525 Apakah B. 17.880 Apakah C. 18.270 Apakah D. 14.850 Maka jawabannya adalah B Caranya sebagai berikut 16.550 Dikurangi 850 Dibagi 50 Ditambah 1.275 Yang pertama dikerjakan adalah Pembagian terlebih dahulu Karena kalau ada kali atau bagi didahulukan Ini bagi 850 dibagi 50 Maka hasilnya 17 Berarti 16.550 Dikurangi 17 Ditambah 1.275 Maka hasilnya adalah 17.880 Kenapa pembagian didahulukan Kalau tidak didahulukan Hasilnya akan beda Harus didahulukan Pembagian nomor 2 Hasil dari 357 Ditambah Negatif 45 Dikurangi 225 Adalah Titik-titik A. 78 B. 67 C. 98 D. 87 Silahkan dihitung Ya Faktunya habis Maka jawabannya adalah D Caranya Untuk mengerjakan soal tersebut 357 Ditambah Negatif 45 Dikurangi 225 Nah Untuk negatif Positif Dikali negatif Hasilnya adalah Negatif Berarti 3 sama dengan 357 Nah positif Ditambah ini Sama dengan Dikurangi 45 Negatifnya Kali positif Sama dengan Negatif Tinggal dikurangi Hasilnya adalah 87 357 Dikurangi 45 Dikurangi 225 Hasilnya 87 Jawabannya adalah D Nomor 3 Suhu di ruangan Pendingin Buah-buahan Sebelum mesin Dinyalakan adalah 28 derajat Celcius Setelah mesin itu Dinyalakan Suhu ruangan Menjadi Negatif 21 derajat Celcius Penurunan suhu Di ruang Pendingin Itu adalah Sebesar Apakah A 9 derajat Celcius Apakah B 13 Derajat Celcius Apakah C 49 9 derajat Celcius Apakah D 21 Derajat Celcius Silahkan Hitung Secara Mandiri Terlebih dahulu Waktunya Habis Maka Jawabannya Adalah C Caranya Karena Penurunan Penurunan Derajat Berarti Artinya Pengurangan Suhu Nah Maka 28 Derajat Celcius Suhu Awal Dikurangi Suhu Terakhir Suhu Suhu Akhir Adalah Negatif 21 Derajat Celcius Negatif Kali Negatif Adalah Positif Nah Berarti Artinya Sama Dengan 28 Derajat Celcius Ditambah 21 Derajat Celcius Hasil 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 Derajat Celcius Jawabannya Adalah C 49 Derajat Celcius Negatif Kalian Negatif Nomor 4 Keluarga Bututi Membutuhkan Beras Sebanyak 21 Kilogram Untuk 7 Hari Harga Satu Kilogram Beras Tersebut Adalah 20 400 Uang Yang Harus Dikeluarkan Bututi Selama 2 Bulan Adalah Apakah A 3 427 200 Apakah B 3 672 Apakah C 4 725 Apakah D 3 672 500 Apakah Dijawabkan Dijawabkan Jawabannya Adalah A Caranya Harus kita ingat 7 hari itu Adalah 1 Minggu Dan 1 Bulan Itu Ada 4 Minggu Sehingga 2 Bulan Itu Sama Dengan 8 Minggu Dan 21 Kilogram Untuk 7 Hari Artinya 21 Kilogram Untuk 1 Minggu Maka 21 Kilogram Kali RP 20 400 Dikali 8 Minggu Karena 1 Kilogram 20 400 Dikali 21 Kilogram Dikali 2 Bulan 2 Bulan 8 Minggu Maka Uang Yang Dibutuhkan Hasilnya 3 4 27 200 Maka Jawabannya Adalah A Nomor 5 Anton Berlatih Sepak Bola 6 Hari Sekali Budi Setiap 5 Hari Sekali Sedangkan Rudi Setiap 3 Hari Sekali Pada Tanggal 1 Juli 2020 Mereka Berlatih Sepak Bola Bersama Sama Mereka Akan Berlatih Sepak Bola Bersama Sama Lagi Pada Tanggal Apakah A 1 Agustus 2020 Apakah B 31 Juli 2020 Apakah C 30 Juli 2020 Apakah D 2 Agustus 2020 Silahkan Dikerjakan Dulu Waktunya Habis Jawabannya Adalah B Caranya Ini Merupakan Soal Yang Berhubungan Dengan KPK Maka KPK Dari 6 5 Dan 3 Adalah Kita Lihat Perkelipatan Dari 6 6 12 18 24 30 Dan Seterusnya Kelipatan 5 5 10 15 20 25 30 Dan Seterusnya Kelipatan 3 36 9 12 15 18 21 24 27 30 Dan Seterusnya Nah Disini Ada Sebuah angka Yang sama Yaitu 30 Dari Kelipatan Tersebut Maka Kelipatan Dari Kelipatan Persekutuan Terkecil Dari 6 5 Dan 3 Adalah 30 Maka Mereka Akan Berlatih Bersama Setelah 30 Hari Dari Tanggal 1 Juli Setelah Tanggal 1 Juli 30 Hari Setelah Tanggal 1 Juli Berarti 31 Ditambah 30 Berarti Tanggal 31 Juli Karena Juli Itu Sampai Dengan 31 Sampai Dengan Tanggal 31 Maka Jawabannya Adalah B Nomor 6 Wati Memiliki Pita Sepanjang 50 Desimeter Rika Memberikan Memberikannya Kepada Adiknya Sepanjang 1 Meter Pada Suatu Hari Wati Memakainya Lagi Untuk Menghias Kado Sepanjang 250 cm Panjang Pitawati Sekarang Adalah Apakah A 75 cm Apakah B 110 cm Apakah C 150 cm Apakah D 120 cm Jawabannya Adalah C Caranya Lihat Di Pilihan 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 Semua Berupa cm Maka Semuanya Harus Diubah Ke Dalam cm Karena Pita Itu Dipakai Maka Artinya Pita Terus Berkurang 150 150 cm Nombor Nombor KPK Dari 6 25 Dan 30 Adalah Apakah A 150 Apakah B 200 Apakah C 250 Apakah D 300 300 Apakah D 300 Waktunya Habis Jawabannya Adalah A Caranya Cari Faktorisasi Prima Dari Ketiga Angka Tersebut Faktorisasi Prima Dari 6 Adalah 2 Kali 3 25 Adalah 5 Pangkat 2 30 Adalah 2 Kali 3 Kali 5 Maka KPK Dari 6 25 Dan 30 Adalah Kita Lihat Cari Yang Samanya Dulu Yang Sama Ada Angka 2 2 6 Dan 30 Ada 2 2 Berarti 2 3 Kemudian 5 Ada 2 Tapi Kita Ambil Pangkatnya Yang Terbesar 5 Pangkat 2 Di 2 Kali 3 Kali 5 Pangkat 2 Adalah 150 Nomor 8 Hasil Perhitungan 10 Pangkat 3 Ditambah 9 Pangkat 3 Dikurangi 11 Pangkat 3 Maka Jawabannya Adalah A 188 Apakah B 198 Apakah C 278 Apakah D 398 Maka Jawabannya Adalah D Caranya Cari Pangkat 3 Dari Bilangan Tersebut 10 Pangkat 3 Ditambah 9 Pangkat 3 Dikurangi 11 Pangkat 3 10 Pangkat 3 Adalah 1000 10 X 10 X 10 9 Pangkat 3 Adalah 729 Dikurangi 11 Pangkat 3 Adalah 1331 11 X 11 X 11 Maka Hasilnya Kalau Dijumlahkan 1000 Tambah 729 Ditambah Dikurangi 1331 Sama Dengan 398 Jawabannya Adalah D Nomor 9 Hasil Dari Akar Pangkat 3 Dari 125 Ditambah Akar Pangkat 3 Dari 1728 Dikurangi Akar Pangkat 3 Dari 8000 Adalah Apakah A 30 Apakah B 27 Apakah C Negatif 3 Apakah D Negatif 27 Jawabannya Adalah C Caranya Dari Akar Pangkat 3 Cari Akar Pangkat 3 Dari Bilangan Tersebut Akar Pangkat 3 Dari 125 Ditambah Akar Pangkat 3 1728 Dikurangi Akar Pangkat 3 Dari 8000 Akar Pangkat 3 Dari 125 Adalah 5 Karena 5 5 5 5 Sama Dengan 125 Akar Pangkat 3 Dari 1728 Adalah 12 Akar Pangkat 3 Dari 8000 Adalah 20 Sehingga 5 Tambah 12 Dikurangi 20 5 Tambah 12 17 Dikurangi 20 Sama Dengan Negatif 3 Maka Hasilnya Negatif 3 Jawabannya Adalah C Nomor 10 Hasil Dari 2 1 Per 5 Ditambah 7 3 Per 4 Adalah Apakah A 9 9 Per 20 Apakah B 9 19 Per 20 Apakah C 9 17 Per 20 Apakah D 9 18 Per 20 20 Waktunya Habis Maka Jawabannya Adalah B Caranya Samakan Penyebutnya Terlebih Dahulu Untuk Menye Jumlahkan Pecahan Samakan Penyebutnya Ini Penyebutnya Berbeda Ini 5 Ini 4 Kita Samakan Penyebutnya Yaitu KPK Dari 4 Dan 5 Adalah 20 Nah Untuk Bilangan Asli 2 Sama 7 Juga Sama Tinggal Penyebut 20 Dibagi 5 Dikali 1 Sama Dengan 4 20 Dibagi 4 Sama Dengan 5 Kali 3 Sama Dengan 15 Berarti 15 Per 20 7 Ditambah 2 2 Tambah 7 Sama Dengan 9 4 Ditambah 15 Sama Dengan 19 Penyebutnya Tetap Sama 20 Berarti 9 19 Per 20 1 2 1 2 2 3 2 2 5 5 6 7 8 9 10 12 7 8 9 9 10 10 11 13 14 14 15 15 15